Ya pemirsa, para wisatawan masih memadati tempat wisata yang ada di Merangin, seperti tempat wisata Danau Pau, di mana sejak lebaran kedua wisatawan terus berdatangan ke tempat wisatawan tersebut. Memasuki lebaran ke-6, sejumlah objek wisata di Merangin terus ramai dipadati wisatawan. Seperti di objek wisata Danau Pau, Desa Pulau Tengah, Kecamatan Jangkat. Pesona yang dimiliki Danau Pau ini sangat menawan. Hamparan air danau yang membiru layaknya lautan luas, serta pemandangan Gunung Masura yang nampak gagah dari kejauhan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Tempat ini juga dilekapi fasilitas permainan air seperti speedboot yang mengelilingi luas danau yang mencapai 30 hektare, dilengkapi dengan pelampung untuk bermain bersama keluarga. Bukan tanpa alasan, setiap tahun Danau Pau ini selalu ramai dikunjungi wisatawan, baik lokal maupun luar daerah. Ketua DPRD Merangin, Herman Effendi, yang juga sebagai pengunjung di kawasan wisata Danau Pau ini mengatakan, Danau Pau merupakan danau yang indah sehingga ia dan keluarganya memilih berwisata di danau ini. Menurutnya, Danau Pau merupakan aset kebanggaan wisata Kabupaten Merangin yang harus digencarkan sosialisasinya agar lebih banyak wisatawan yang datang berkunjung. Manau Pau ini berada di bawah kaki gunung, gunung basurai, ada gunung sedingin, ada gunung subing juga. Nah ini luar biasa, ini sungguh luar biasa. Pemandangannya, airnya yang sangat jernih, ini tetap menjadi sebuah kebanggaan Kabupaten Merangin. Sementara pengunjung lainnya, Lilik Gunawan mengungkapkan, dirinya bersama istri beserta keluarga memilih tempat liburan berkunjung ke wisata Danau Pau Cangkat karena view yang sangat indah dipandang mata. Seperti deretan pegunungan yang membentang yang jarang ditemukan di Indonesia maupun luar negeri. Ramai sekali para berdagang, saya pikir ini sangat memanjakan para wisatawan dan itu juga yang membuat saya kesini. Dan pada teman-teman semua, Danau Pau saya pikir menjadi salah satu pilihan yang tepat, udaranya sangat sejuk, masyarakatnya ramah, dan fasilitasnya cukup mendukung ya sampai hari ini. Mudah-mudahan ini dipertahankan dan semoga juga ditingkatkan untuk ke depannya.